Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya, Wong Ganteng Santonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana Mbak E? Sama nama-nama apa? Iya, kan apa namanya saya itu juga Kemarin nonton kontennya Mas Sandro itu Yang awal namanya disuruh pindahkan tokoh itu loh Mas Saya itu kerjanya di warung gitu Terus apa namanya Kan itu kan gak boleh gitu ya Mas Tapi waktu saya coba ngomong sama majikan itu katanya ya Kalau gak mau ya kamu pergi gitu katanya kan Tapi maksudnya gini loh Kan Mas Sandro kemarin kan nanya sama Mbaknya Itu maksudnya majikan bisa dipertahankan Maksudnya pantas untuk dipertahankan apa tidak Seperti itu Terus Mbaknya kan bilang Mama T itu juga seperti itu Maksudnya juga baik juga biasa aja gitu loh Mas Tapi konsekuensinya itu kalau diteruskan seperti apa sih Mas? Semen nanya persoalan itu kepada saya Konsekuensinya kalau majikannya mau mati diteruskan bagaimana? Enggak Maksudnya konsekuensinya Kalau saya itu kerja disitu terus ketangkep gitu loh Mas Saya kerja disitu terus ketangkep Ini saya mencerita dulu Aku Oh iya 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 Referensinya sama kontenku tuh banyak sekali Aku sendiri kadang-kadang Orang yang ngomong itu gak semuanya Tak inget 3000 Mbak Diinget-inget semuanya pecah kepala saya Mending Mending persoalan sampean Masalah sampean apa Yuk kita bicarakan disini gitu loh Maksud saya Iya 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 Maksud saya mulai ya gini Kan saya itu disuruh bantu-bantu kerja di warung gitu lah Cunci piring seperti itulah Iya Terus kemudian itu apa namanya Ya kan kadang juga ambil-ambil apa keluar gitu kan Mas Takutnya juga diawasi seperti itu Terus saya juga ngerti kalau itu tuh sebenarnya gak boleh Cuman saya gak tahu konsekuensinya seperti apa Yang Yang saya takutkan itu Kalau Ternyata maksudnya masuk penjara segala Kan respot Mas gitu Terus kemarin kan saya juga ngomong kan Maksudnya coba diskusi baik-baik sama majikan gitu Saya Saya gak bisa kerja di warung Sebenarnya gak setiap hari sih Mas Cuman seminggu berapa kali Kadang cuma minggu sekali seperti itu Cuman kan kalau apes ya gak ada orang yang tahu gitu Terus maksudnya kalau sampai ketangkep itu konsekuensinya seperti apa Seperti itu loh Mas Saya juga takut-takut gimana gitu Jadi masalahnya itu Jadi masalahnya adalah Sampean bekerja yang tidak sesuai kontrak Nah tak sederhanakan seperti itu Sampean mengejarkan sesuatu yang tidak ada di kontrak Oke Jadi kita bertanya Sampean bertanya tentang resikonya Tak jawab Resikonya yang pertama begini Mbak Kalau tidak ada yang lapor itu tidak ada masalah Yang khawatir adalah ketika ada yang lapor Kemudian ada misalnya polisi terus mencatat dan kamu kerja di situ Polisi mencatat Kalau hanya memperingatkan kamu melanggar gak apa-apa Tapi kalau ternyata diperkarakan sama polisi Polisi gak mungkin akan memperkarakan Yang memperkarakan bisa jadi tetangga sebelah Yang punya toko yang suka dengan toko-nya majikan sampean Nah kalau dia yang pokeng Dia yang ngomong polisi datang itu masalah Mbak Masalahnya di penjara atau tidak tergantung Masalahnya di penjara atau tidak Kalau dia hanya peringatan Terus sampein dikasih warning Terus dicatat Artinya sampein melanggar Nah pelanggaran itu adalah catatan yang penting Buat sampean Untuk ke depan Kalau misalnya sampein ganti majikan dari itu Apakah itu bisa Apakah itu nanti juga mempengaruhi turun visa atau tidak Ada sebagian Nah disitu makanya Karena yang tertera di dalam kontrak itu sudah jelas Pekerjaan sampean yang ada yang ditulis di dalam kontrak Bukan Nah ini saya kembalikan kesampean Kalau ternyata disitu ada nilai uangnya Kenapa tidak diambil Itu kalau versinya sampein Kalau versi hukum ya tidak perlu Tidak bisa Tapi selama masih bisa Majikan dikong-kali-kong Ya kan Dan sampein berhati-hati Dan sampein mau ya Sampein juga harus siap menerima resikonya Kalau persoalan penjara sih Tidak menurut saya Tapi lebih kecatatan rekod sampean Pelanggaran administratif Karena yang pangkel yang benci itu bukan Bukan sampean Makan majikan Yang melaporkan itu Toko sebelah Terus satu hal Nanti bisa jadi Yang jadi masalah Kalau majikan sudah ingin membuang sampean Dengan gampangnya Dia tinggal lapor Wah aku tidak menguruh Aku bisa berpilai lidah Kan kita tidak tahu Karena saya tidak mengerti majikan sampean Nah makanya Untuk melindungi diri pribadi sampean Sampean wajib berhati-hati Resiko Sampean yang nanggung Bukan saya Saya hanya menggambarkan Karena saya pernah ada yang cerita Dia bantu-bantu disitu Ada polisi Datang Nangkap Iya saya lihat konten itu mas Saya jadi takut Artinya Kalau dia datang nangkap Itu pasti ada yang laporan Oh Iya Tidak mungkin polisi bertindak Tanpa ada laporan Kurang kerjaan Polisi Hongkong kerjaannya lebih banyak Iya Kerjaannya dia nanggapi laporan Salah satunya Begitu mbak E Sudah Sudah punya gambaran Dari apa yang saya sampaikan Sudah mas Ya bingungnya seperti itu mas Apa Mau pulang kayak gimana Keadaan masih kayak gini mas Tapi mau Apa Keluarkan masih beberapa bulan mas Belum sampai setahun ini Jadi Saya ganti majikan itu Susah ya mas Nggak sampean komunikasi Sampean ngomong Iya Kalau sampean enggak mau Ini kalau catatan sampean enggak mau Kalau sampean mau Dan itu ada duit Itu udah di luar Kewenangan saya ya Di luar ranah saya berpikir ya Karena sampean enggak mau Saya cuma bercerita risiko Kalau sampean milih itu Sampean ngomong ke majikan Suruh baca kontrak Dia juga sebenarnya bilang udah tahu ini beresiko Dan maksudnya Jangan bilang-bilang agent Malah seperti itu Ya sampean ngomong aku enggak bilang agent Aku enggak bilang siapa-siapa Tapi tetangga tokomu kan ngeliat aku kerja Kalau dia pokeng Enggak suka Enggak suka sama kamu Enggak semua sama isahamu Aku gimana Tolong dong pikirkan kita semua Ngomong kayak gitu ke majikan Beres loh Iya Kemarin saya sudah bilang Mencoba bilang seperti itu mas Maksudnya juga Apa namanya Saya tuh takut Kadang-kadang kayak gini Gitu kan Maksudnya Apa namanya Saya tuh mencoba menjelaskan Gitu loh mas Tapi dia cuma bilang Ya kalau kamu enggak mau ya Kamu harus pergi Aku tuh ngambil Cece itu ya Cuma buat Ya intinya cuma buat bantu Seperti itu Kalau rumah itu saya bisa sendiri Gitu bilangnya ke saya Oh ya sudah Semen berapa bulan disitu Masih Baru habis potongan mas Nah menurut Semen Semen berani mengambil resiko itu enggak Atau hati was-was Punya setiap hari Setiap disuruh kesitu Rasanya lemas Semen lapar ke labor berani enggak Tapi Semen harus dapat Semen harus dapat kalimat itu tadi Aku ngejeng kamu Aku ngejeng kamu Ya karena di toko Enggak ngerjain di rumah Nah itu bisa enggak Semen dapat kali Ya bilangnya bukan Bukan di toko Bilangnya Buat bantu Itu kan persiapan Di warung kan mas Maksudnya buat dibawa Di warung Katanya buat persiapan Yang di warung Itu loh yang Utuhnya gitu Bukan buat di toko Gitu Ya sudah Kalau cuma masalah rumah sendiri Aku mampu Gitu katanya Ya sudah kan Buat bikin persiapan di warung Terus dihanterin aja Kan dihanterin Semen enggak kerja disitu kan Cuma nganterin-nganterin aja Enggak apa-apa Dianterin aja Iya Tapi Ya sebenarnya Kalau kejadian yang sebenarnya Saya disuruh bantu-bantu Gitu mas Bantu Cuman dia mengungkapkannya Seperti itu Bantu di toko Atau bantu di rumah Ya Semen berani enggak rekam Terus ngomong sama lebor Ya sebenarnya Saya kirimin ada Maksudnya ada video Tapi cuma sepintas Rekaman sepintas Itu bisa enggak Ya enggak apa-apa Yang penting Semen ngomong Kejadian yang sampai Alami Dan saya butuh pekerjaan Tapi saya enggak mau Diperlakukan kayak gini Saya ngomong ke majikan Majikan ngomongnya Mau nginterin aja Saya Lebor nanti akan Negur majikan sampean Seperti itu Ya enggak apa-apa Tapi konsekuensinya Paling dipecat gitu ya mas ya Loh enggak Kalau sampai di interminate Dengan alasan itu Semen kan sudah ada Pelakoran ke lebor Kalau ada surat laporan ke lebor Kan berarti Keinginan Interminate majikan itu Sudah berdasarkan Komplenan Semen Yang sudah diketahui Sama lebor Kalau sudah diketahui Sama lebor ya Kalau Semen Bisa ditolak Sama imigrasi Kan lebor akan Punya Semen bisa sodorin Gitu loh Semen break Menolak break Karena Semen dipekerjakan Tidak sesuai dengan kontrak Itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah Kalau saya nge-break pun Bukan sesuatu yang salah ya mas Kalau saya sudah ada bukti Membuktikan Kata-kata majikan Dan pekerjaan Semen Sehari-hari Semen rekam Oh iya ya mas Iya 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 Wah ini ide yang sangat bagus mas Terima kasih banyak Ya selalu Ngomong sama kita ya harus ada Ada solusi mas Kalau enggak ada solusi Di youtube aja channel ini Aduh aduh Jangan mas Ini bener-bener Sangat meninspirasi Setiap hari Saya mendengarkan Dengan ngakak-ngakak pendiri mas Nah Jadi kan Tinggal bicara Di kontrak ini Mempekerjakan saya di rumah Kalau hanya untuk Masak di rumah Terus dibawa ke toko Itu boleh Tapi kalau kamu sudah Nuruh Saya di toko itu Alamat itu Artinya saya sudah Melanggar aturan Dan ini resiko Buat saya Dan ketika sampe ngomong Kayak gitu Sampe rekam voice Dan jawabannya dia apa Itu kekuatan Sampean yang istimewa Oh iya mas Saya akan berusaha Nah Ya makanya Sekarang yang menjadi Kendala teman-teman Kan Teman-teman butuh Uang Enggak siap Uang Iya kan Tapi diperlakukan Sudah tidak teruai Gitu loh Gimana Jujur Saya itu Sampai kayak gini Mungkin emang Setiap kali kesana Itu dapet uang mas Tapi uang itu Bikin Saya benar-benar Ketakutan Lemes Gak bisa tidur Kerja gak fokus Kayak gitu mas Malah kayak merusak Minta Kalau caranya Kayak gitu Mending Maksudnya yang normal Normal aja Standar-standar aja Gitu gak apa-apa Gitu loh mas Kalau ini tuh Saya jadi kayak Gak butuh uang Rasanya Ya gak apa-apa Kalau Kalau Hema saya Kalau sampe masih Pingin tenang Dengan uang itu Ya Perbanyak sedekah Perbanyak doa Perbanyak berbuat baik Sekali lagi Tapi Kalau Kalau ibaratnya Hal itu Sampe lebih Mending Yaudah Daripada hati Saya debat-debar Nyut-nyutan Saya tak Minta petunjuk Sama Gustialah Aku kasih petunjuk Gustialah Aku gak pingin keluarga Aku terlantar Aku pingin merantau Aku gak berjeki Nah nanti disitu Akan ada banyak Banyak jawaban Salah Salah satunya Jawaban dari youtuber Salah satunya Iya Iya Youtuber yang ini Salah satunya Tapi gak semua Gitu loh Iya Iya Maksudnya juga Terima kasih banyak Mas Bener-bener Mas Andro tuh Sangat menginspirasi Meskipun Ya emang kan Apa suaranya Lantang Bekas Tapi bener-bener Ya kena Gitu loh Mas Maksudnya itu Setiap kali Dengar kontennya itu Ya ngakas ya Oh iya ya Oh iya ya Gitu Sat set Itulah Pokoknya saya salut banget Jangan ditutup Sangat-sangat menghibur Dan sangat-sangat membantu Mas Terima kasih banyak Sudah Sudah Dalam kebingungan kan Nanti kalau masih bingung Kalau lagi kontak lagi Contak lagi Sekarang yang ada dikena Planning-planningnya Jalani dulu Lakukan dulu Seperti apa Hasilnya Nanti kalau memang ternyata Ada petunjuk-petunjuk yang lain Butuh didiskusikan Ayo monggo Tapi kalau Oh terima kasih banyak Kalau enggak Enggak ada masalah Jadi Namanya juga Teman ngobrol kan Ini namanya Teman ngobrol Iya Benar-benar Iya Dan ada solusinya Iya Terima kasih banyak Mas Andro Terima kasih banyak Bantuannya Ya udah Kalau begitu Ya Assalamualaikum Selalu Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Sama-sama Iya Oke teman-teman Di pekerjakan majikan Di warung Atau di restoran Dengan apapun Enggak perlu panik Dan enggak perlu bingung Sekali lagi Tinggal ada dua sisi Dan dua hal Kalau kalian merasa itu Menguntungkan Dan kalian nyaman Tenang Jalani Sambil berbuat baik Bersedekahnya dibanyakin Kalau katanya Orang-orang Jawa itu Banyaklah bersedekah Untuk menolak balak Jadi segala bentuk Marah bahaya Nah Tapi kalau kita Ngerasa Bahwa itu terlalu berat Dan membuat hati jantung Berdebar-debar Dan enggak tenang Ya sudah Bicarakan baik-baik Dengan majikan Ya Dan satu hal Jangan lupa direkam Jawabannya Untuk bisa Kita maju perang Ke tempat yang lebih tinggi Jadi seperti itu ya Teman-teman Hidup itu semuanya adalah Pilihan Saya tidak berat Menentukan pilihan Dari teman-teman Di sana Saya juga tidak Seralu Berkata-kata Yang benar Tetapi Saya mencoba Dari diskusi itu Teman-teman Mendapatkan nilai Dan makna Sehingga tahu Apa yang harus dilakukan Mengurai persoalan itu Untuk lebih sederhana Bisa dipahami Karena tidak Semua orang Mau diajak berbicara Tentang masalah kita Yang ada Ajaan aku bahagia bareng Jangan diajak aku Membahas masalah yang susah Ya Itu saja dari saya Teman-teman Tetap semuanya semangat Keep stay tuned My youtube channel And see you next video Bye 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 bye